Intro Kamis 5 Agustus lalu, kabar mengejutkan datang dari David Kurnia atau yang akrab di sapak David Noah. Keyboardis grup band Noah itu dilaporkan oleh seorang wanita bernama Lina yang tak lain merupakan temannya. Duga, David melakukan penipuan serta penggelapan uang senilai 1 miliar 150 juta rupiah. Berawal dari pinjaman dana kepada Lina sebagai modal usaha, David yang menjanjikan pengembalian 6 bulan kemudian tak kunjung membayar. Bahkan, dua buah cek yang digunakan sebagai jaminan ternyata hanya cek bodong, lantaran rekening milik David sudah tidak ada lagi. Hendak layangkan somasi, namun alamat rumah David sudah berbeda dari sebelumnya Tak menunjukkan itikat baik David pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya Kami tadi malam melaporkan David, David Dorfel Dia kebetulan seorang musisi Jadi kami mendampingi klien kami namanya Ibu Lina Untuk melaporkan Jadi sebenarnya temannya, cuma ada transaksi penitipan uang Dimana saudara David itu dia meminta dana talangan untuk keperluan usaha di perusahaannya Tetapi setelah sesuai perjanjian itu tidak terjadi pembayaran yang sebagaimana mestinya Kalau nominal sesuai dengan bukti transfer itu Rp1.150.000.000 Iya, cuma pada saat dilaporkan ke bank, dicairkan itu ternyata bank menolak karena rekeningnya sudah tutup Buntut dari heboh aksi dinar Candy pada Rabu 4 Agustus lalu Wanita berusia 28 tahun itu kini resmi jadi tersangka Namun Polres Metro Jakarta Selatan tidak semerta-merta melakukan penahanan lantaran hasil dari penyelidikan Benarkah semua itu karena perlu adanya pemeriksaan kejiwaan terkait sosok dinar Candy? Selesai kita melakukan pemeriksaan baik terhadap yang bersangkutan maupun beberapa saksi Sementara kita mengambil keputusan untuk yang bersangkutan tidak perlu dilakukan penahanan Walaupun itu kita lihat perkembangan di kemudian hari ya Tapi selama dia kooperatif kita tidak melakukan penahanan Kemungkinan kita tetap laksanakan wajib lapor supaya menunjukkan etikat baik dari yang bersangkutan Saya Dinar Candy, saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan Saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum Dan saya tidak tahu kalau itu bakal menimbulkan hukum Dan aku gak ngada-ngada ya Jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak kekenan Kayak merasakan stres jenuh Karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku Aku kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan Gak tahu kenapa ya, itu spontan aja Rabu 4 Agustus lalu, pengadilan negeri Tangerang kembali menggelar sidang gugatan pengesahan anak Yang diajukan Weni Aryani kepada Reski Aditya Telah bergulir sejak setengah tahun lalu Sayang, upaya mediasi gagal Lantaran pihak Reski dinilai tidak menunjukkan itikat baik Aku tidak akan mundur dan tetap melanjutkan gugatannya di persidangan Lalu alasan apa yang membuat Weni begitu teguh dengan tiketnya Kita masih mengerem karena kita sangat mengharapkan kekeluargaan Kekeluargaan itu terjadi Tapi kan tidak ada tanggapan, itikat kekeluargaan Makanya kan sidang ini berlanjut Jadi ya, mau tidak mau kan kita harus prepare untuk itu Ya karena saya lihat anak saya, balik lagi kan Semua ini kan saya lakukan untuk kepentingan anak saya gitu Jadi insya Allah tidak akan pernah lelah sih Totalitas aktor serta aktris kondang Dude Harlino dan istrinya Alisa Subandono Memang tak bisa dipandang sebelah mata Jalani kegiatan syuting untuk sinetron terbarunya di SCTV Diketahui meskipun bermain dalam sinetron yang sama Tapi Dude dan Ica memiliki jadwal yang berbeda Terpaksa mereka secara bergantian Menjaga dua putra mereka, Rendra dan Malik Lalu bagaimana keduanya menghiasati kesibukan di lokasi syuting Sekaligus memberikan perhatian kepada anak? Saya sama Ica itu kan secara schedule kan beda-beda kita Beda lokasi begitu kan Jadi apalagi kalau Rendra ikut syuting Rendra ntar beda jam juga sama kita kan Ini memang PR kita sih untuk Malik ya sekarang Belum terlalu fokus gitu Jadi kayak dia masih merasa di rumah aja Jadi masih main Tiba-tiba keluar dari zoomnya Apapun yang kita lakukan Anak itu jangan sampai tidak kita perhatikan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya